Penyanyi muda berbakat, Annette Delicia menceritakan bagaimana dirinya merintis karir hingga saat ini. Perempuan kelahiran balik papan 18 Oktober 2005 ini sudah menyukai dunia tarik suara sejak kecil. Saat Annette berusia 6 tahun, dirinya sudah memberanikan diri untuk mengikuti lomba-lomba menyanyi antar sekolah. Memasuki usia 8 tahun, Annette untuk pertama kalinya mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol Junior Season 1. Namun sayang, Annette harus gagal dan harus berhenti di babak eliminasi. Umur 8 tahun, Annette coba buat ikut kompetisi di TV-TV, nyanyi gitu. Akhirnya waktu itu sempat, sempat Indonesian Idol Junior pertama banget. Itu Annette umur 8 tahun, tapi itu cuma sampai di kata-kata awal. Terus abis itu pengen lagi, karena emang pengalamannya juga seru sih sebenarnya. Selain ketemu juga sama banyak peserta gitu, bisa ketemu sama banyak orang-orang yang luar biasa lah di sana gitu kan, juri-jurinya segala macam. Akhirnya Annette ikut lagi, ikut lagi waktu itu sempat kompetisi TV-TV juga, tapi sampai di audisi doang. Terus abis itu ikut lagi tuh, ikut lagi 2017 itu di The Voice Kids Indonesia Season 2. Itu cuma sampai di 6 besar, 6 besar waktu itu. Grand Final 6 besar, akhirnya gagal, terus ikut lagi. Yang terakhir itu Indonesian Idol Junior Season 3. Itu akhirnya setelah, sebenarnya itu Annette awalnya kayak cuma nyemplung aja. Kayak, oh siapa tau gitu, nyoba aja deh dulu. Coba dulu eh, tau-taunya akhirnya juara satu dan itu begituhan banget. Begituhan alhamdulillah banget. Akhirnya itu, apa ya, itu mungkin langkah awal Annette, menitih karir Annette di Jakarta ini. Waktu itu Annette menitih karir di entertain ini lumayan, ya gak mudah juga pastinya gitu. Pasti banget. Dan ya kita jalanin, kita enjoy. Aku enjoy sih, enjoy banget banget. Karena ini yang aku impikan. Kini nama Annette sudah diperhitungkan di Pelantikan Musik Tanah Air. Lagu-lagunya sempat trending. Salah satunya, mungkin hari ini, esok atau nanti, yang sudah ditonton lebih dari 100 juta views di channel YouTube. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video. Terima kasih.